Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Pualot tak mahu berubah kerana sayangkan jawatan Ketua Pemuda UMNO Kuala Lumpur, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Aqmal Saleh memberi gambaran mengenai sikap Pualot, parti yang tidak mahu berubah kerana sayangkan jawatan sebagai antara punca UMNO sukar untuk berubah. Beliau berkata akar umbi parti sudah sedia dan mahu melihat UMNO melalui proses perubahan yang sebenar termasuk melihat ramai anak muda diberi tanggung jawab memimpin parti. Mereka tidak mahu berubah adalah walot, berujuk kepada pemimpin lama di dalam parti. Yang sayangkan jawatan tetapi akar umbi dibawa nak berubah. Pemuda jangan gentar saya menang sebagai ketua bagian termuda. Maksudnya apa? Rakyat akar umbi dibawa nak berubah. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar Ketua Pemuda UMNO pada Perimpunan Agong UMNO-PAU 2023 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini. Memanfaatkan pentas sama, beliau turut mengingatkan pemimpin UMNO supaya berhenti daripada terus bertelaga sesama sendiri sebaliknya menumpuhkan kepada usaha memujuk mereka yang tidak lagi berada di dalam saf kepimpinan untuk kembali bersama. Pemimpin UMNO juga berkata, perlu berhenti daripada hanya sibuk bercakap mengenai soal kuasa politik sehingga mengenepikan peranan utama yaitu untuk membantu rakyat. Beliau menegaskan antara tanggung jawab pemimpin UMNO untuk menarik golongan yang kini berada di luar kerangka parti supaya kembali memandangkan UMNO kini berada di lowest point atau kedudukan terbawah. Pemuda UMNO menyuruh kepada yang di luar sana supaya kembalilah dengan UMNO bersama dengan kita. Mereka yang di luar, marilah masuk semula. UMNO tidak mampu untuk berjumpa.